Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Nardi di Narji channel baik di video kali ini saya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan lem kuning dengan pengeleman edging ya edging yang biasa kita pasang di pinggiran pintu triplek atau pintu kitchen set dan lemari-lemari karena cara ini sangat mudah pengelemannya dan irit dan tidak belecotan kemana-mana Oke kita langsung saja ke tutorialnya nah disini saya sudah siapkan botol plastik botol bekas minuman untuk membantu kita memudahkan untuk pengeleman edging seperti ini karena edging itu sangat ukuran kecil dan ini adalah lem pok atau lem kuning dia bisa disebut juga lem Ibon kita tuangkan saja secukupnya ke botol plastik oke sudah cukup juga saya sarankan jangan botol bling karena botol bling ya susah untuk di pencet-pencetnya oke lemnya sudah kita tuangkan ke dalam botol plastik dan sekarang kita tinggal lubangin bagian tutupnya menggunakan paku paku yang berukuran empat ya bisa disebut paku empat jangan-jangan kalau yang gede ya sama aja bohong dan luber dan kita potong dulu edgingnya sesuai ukuran yang kita butuhkan kita potong dulu Oke kanan kiri 22 Oke tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara pengelemannya caranya adalah kita cukup tuangkan ke bagian yang mau dilem dan kita jalankan saja botol plastiknya cara ini sangat efektif untuk tidak meluber ke mana-mana dan sudah terasa licin berarti lemnya sudah cukup menutupi bagian yang kita lem dan yang kedua kita lem bagian edgingnya kita cukup menekan botol plastiknya dan kita jalankan dan cara ini sangat mudah dan enak dan udah luber lagi ke mana-mana kalau sudah selesai kita lem bagian edgingnya kita tunggu hingga setengah kering setengah kering jangan nyampe kering banget dengan botol plastik bekas ini kita bisa menfaatkan untuk pengeleman dan bisa memudahkan dan prosesnya jadi cepat dan awet mungkin sekian saja video bermanfaat dari saya jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis 100% gratis jangan lupa juga bunyikan loncengnya jadi tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari saya Oke sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax